Pertanyaannya adalah, bolehkah masjid digunakan untuk ibadah orang non-muslim? Bolehkah masjid digunakan untuk ibadah orang non-muslim? Ini pertanyaan dalam dan untuk menjawab pertanyaan ini harus sangat berhati-hati Sangat berhati-hati karena memang ketika menyangkut hubungan muamalah kepada orang yang berbeda agama Itu harus diperhatikan, dibedakan mana bab akidah dan mana bab muamalah Dalam bab muamalah, kita sebagai umat Islam itu tidak boleh mendholimi orang yang berbeda agama Tidak boleh mengganggu mereka dalam hartanya, tidak boleh mengganggu mereka darahnya, tidak boleh mengganggu mereka kehormatannya Jadi kita tidak boleh mengganggu mereka Kita juga tidak boleh berbuat semena-mena kepada mereka Kata hadis nabi Barang siapa yang mengganggu orang kafir zimmi Dalam hal ini maksudnya non-muslim Maka nabi justru menjadi musuh orang yang mengganggu tadi pada hari kiamat Ini dalam masalah muamalah jelas Kita tidak boleh mengganggu mereka Boleh tidak menumpahkan darah mereka, tidak boleh Kata nabi Barang siapa yang membunuh orang beda agama yang terikat perjanjian damai tidak mencium aroma surga Dalam masalah yang lain Al-Quran mengatakan Allah tidak melarang kalian kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian Untuk berbuat baik kepada mereka Jadi kita tidak dilarang berbuat baik kepada orang beda agama Tidak dilarang berbuat adil Al-Quran juga mengatakan Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum Membuat kamu berlaku tidak adil Jadi jelas Ayat-ayat tentang muamalah Termasuk ada pertanyaan Aisyah Di Adabul Mufrat itu Ketika punya tetangga Yahudi dan Muslim Lalu hendak memberikan sesuatu Yang itu tidak ada yang lainnya Cuma satu mangkok sup saja Kalau diberikan ke Muslim yang Yahudi tidak dapat Diberikan ke Yahudi yang Muslim tidak dapat Maka ketika Rasul ditanya Kepada siapakah aku berbuat baik Di antara mereka berdua Maka jawaban Rasul Akrabuhumababan Kepada yang paling dekat pintunya Dan siapa yang dekat pintunya Orang Yahudi Artinya dalam berbuat baik jelas Tapi dalam konteks agama Al-Quran sudah menuntunkan kepada kita Lakum tinukum waliyatin Bagimu agamamu Bagiku agamaku Kalau non-Muslim sebatas masuk masjid Boleh Sebatas masuk masjid Sebagaimana Imam As-Syafi'i Demikian pula Imam Ibn Hazm Menjelaskan boleh Karena yang dilarang masuk Itu adalah Kalau di masjidil haram Al-Quran mengatakan Falayakrabul masjidil haram Ba'da'amihim hadha Falayakrabul masjidil haram Ba'da'amihim hadha Coba nanti dicek ayatnya Agar mereka tidak mendekati Masjidil haram setelah tahun ini Kenapa Karena orang musyrik itu Keyakinannya Najis Maka tidak boleh Masuk ke masjidil haram Al-Quran tidak mengatakan Janganlah mereka masuk ke masjid-masjid Tapi disebut Masjidil haram Artinya kalau masjid yang lain Boleh Jadi orang beda agama Masuk masjid Kalau masjid yang lain Selain masjidil haram itu Boleh Kalau ada maslahat Dan la wilayah tafihi Tidak mengintervensi Kalau tidak ada maslahat Dan mengintervensi Jelas tidak Tidak boleh Contoh ada maslahat itu Tukang servis Apa misalnya AC Karena itu produksi dari Tempat yang jauh Dan teknisinya Cari yang muslim susah Misalnya Atau arsitek Boleh enggak Boleh Ada mas Maslahat Tetapi kalau kemudian Masuk masjid Kemudian disitu Beribadah Dengan Apa namanya Sesuai dengan Keyakinan mereka Maka dalam agama kita Batasnya sudah Jelas Dalam urusan agama Bagimu agamamu Bagiku Agamaku Selagi disitu Masih memungkinkan Untuk diminta Di tempat lain Maka itu Hendaknya diminta Di tempat Lain Kecuali Kalau kemudian Diminta di tempat Lain Nanti menimbulkan Mutorot Nanti menjadi Fitnah Maka itu Ada pertimbangan Lain Menghindari Mutorot Tetapi pada prinsipnya Hukum asalnya Masjid Tidak diperuntukkan Untuk menyembah Berhalah Masjid Tidak diperuntukkan Untuk menyembah Selain Allah Masjid hanya Diperuntukkan Untuk menyembah Allah Subhanahu Wata'ala Maka Bisa disarankan Dengan cara yang lembut Diberikan alternatif Yang Yang lain Kecuali Kalau Nanti Karena ada pertimbangan Lain Mutorot Menimbulkan Fitnah Atau pas Bencana Dan seterusnya Maka itu Konteknya adalah Realitas Yang terjadi Di masyarakat Yang jika itu Dilarang Menimbulkan Huru Haram Tetapi tetap Hukum asalnya Tidak Boleh Allah Alam Bisa Alam Alam